Hai kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, di kesempatan ini saya akan memberikan hasil permainan saya yang notabene diminta oleh sahabat kita melalui kolom komentar. Dan disini saya akan menunjukkan permainan saya bagaimana cara saya menghadapi pemain yang ber-illow rating lebih tinggi. Dan di kesempatan ini saya sebagai hitam dan putih springnya dari Denmark dan ber-illow rating 1.862. Dan disini kita bermain bleach 5 menit dengan inkremen 5 detik. Penasaran bagaimana cara catur talk Indonesia dalam mengelola permainan tetap di catur talk Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya cukup jarang bermain di chess.com, saya lebih sering bermain di Leachess. Sehingga untuk permainan sebelumnya yang saya upload di channel saya, itu permainan dari Leachess. Sedangkan ini adalah permainan di Chess.com. Oke lah teman-teman, kita langsung ke permainan. Disini putih memulai dengan C4. Ini adalah pembukaan Inggris dan saya balas dengan mainline E6. Sehingga menciptakan Agincourt Defense. Ini namanya pertahanan Agincourt. G3 dengan fence itu gajah ke depan. Maka saya membalas guda ke F6. Tetap melakukan pengembangan. Gajah ke G2 sesuai rencana. D5. Saya mencoba menukarkan pion pusat dan mengambil alih penguasaan peta pusat. D4 tidak menerima gajah ke E7. Saya berencana melakukan rokade. Kuda ke D2. Pengembangan juga dari putih. C5. Saya mencoba menukarkan pion pusat teman-teman. Dan disini putih menerima pertukaran dan saya pukul kembali menggunakan gajah. Dan begitu pun putih memukul pion. Dan saya pukul kembali tentunya. Dan lihat keuntungan bagi hitam. Ialah saya memilih untuk menguasai peta-peta pusat ini. Permainan dilanjutkan oleh hitam. Yaitu dengan pengembangan kuda ke B3. Dengan jelas mengancam gajah ya. Sehingga gajah mundur ke B6. Tetap saya menguasai tempat untuk kuda bermanuver. Kuda ke F3. Berencana melakukan rokade nantinya. Maka saya melanjutkan rokade. Dan putih terlebih dahulu dengan kuda ke D4. Disini menempatkan kuda di posisi strategis teman-teman. Dan ini merupakan posisi strategis dari kuda. Dan saya mencoba untuk mengusir kuda tersebut. Yaitu dengan kuda ke C6. Yang mencoba menawarkan pertukaran. Dengan harapan ketika diterima oleh putih. Maka struktur pion kita juga akan semakin bagus. Rokade saya beraja. Kuda ke E4. Disini saya juga menempatkan kuda di peta pusat. Yang notabene-nya ialah petak ideal bagi kuda. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke E3. Yang mencoba memberi perlindungan terhadap kuda. Dan saya menteri ke F6. Tetap memberi tekanan terhadap kuda putih. Benteng ke C1. Mengancam kuda ke depan. Sehingga saya menambah pertahanan dengan gajah ke D7. Dan juga dengan inisiatif mengembangkan benteng ke C8. Menteri ke D3. Benteng F ke E8. Benteng F ke D1. Saya siswa rencana benteng A ke C8. Dan disini lihat teman-teman kita mencoba untuk saling menjaga tempo satu sama lainnya. Dan lihat semua permainan ini tidak ada yang berani memukul duluan. Karena memang akan terjadi komposisi pengembangan yang sangat bagus. Dan disini putih mencoba membuat tempo dengan A3. Dan begitu pun dengan saya, saya balas H6. B4. Terlihat ya agresif dari putih. Maka saya melanjutkan dengan kuda ke D6. Yaitu dengan ide mengembangkan gajah nantinya. Dan kuda ke C2. Lihat teman-teman disini melepaskan kuda. Dan juga mengancam pion. Free. Yang ada di D5. Sehingga saya tidak menjaga pion tersebut. Melainkan mengormankannya. Karena memang pion tersebut merupakan suatu pion lemah. Sehingga saya melanjutkan gajah ke F6. Mengancam menteri. Sehingga betul saja. Putih masuk dalam jebakan. Dan begitu bersemangat dengan memukul pion. Oleh karena itu saya memukul kuda. Dan mengancam benteng. Disini benteng. Memukul gajah. Dan saya kembali gajah. Memukul gajah. Di posisi ini teman-teman. Jika pion langsung memukul gajah. Maka saya akan benteng KD8. Dan ini akan sangat berbahaya. Akan langsung menusuk menteri. Dan terpaksa. Jika menteri berpindah. Maka benteng akan hilang. Dengan tempoh langsung skak. Sehingga di posisi ini teman-teman. Menteri. Memukul kuda. Disini saya tidak langsung menteri memukul menteri. Tapi saya memanfaatkan pinan. Yaitu dengan benteng. JGD8. Dan jelas. Disini. Menteri terjebak. Sehingga pada posisi ini. Putih mencoba. Dengan taktiknya. Yaitu dengan memukul kuda. Maka gampang saja saya memukul kembali benteng. Menteri memukul menteri. Dan inilah keuntungan teman-teman. Dimana kita dapat memukul benteng terlebih dahulu dengan tempoh skak. Dan setelah gajah menutup. Barulah memukul menteri. Dan lihat. Jelas disini. Hitam. Sangat unggul. Dan tepat juga di posisi ini teman-teman. Putih menyerah. Karena memang dari segi waktu juga. Putih tinggal 2 menit. Sebenarnya masih cukup bagus. Dan saya. Sisa 3 menit. Dan demikianlah permainan saya kali ini. Dan maaf apabila ada kesalahan. Dan tetap berlatih teman-teman. Dan mari kita support terus percaturan kita Indonesia. Yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!